Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya asyik tenisi deso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke di depan kita ini ada hape Redmi Note 9 Pro Awalnya hape ini tuh ganti LCD Sekalian merestorasi ya Namun timbul permasalahan seperti ini Jangan menutup area airpon Ada notif seperti itu ya Itu tentunya sangat mengganggu Nah ini apa artinya? Biasanya kita tahu ini Karena faktor sensor bermasalah Ataupun bisa juga sensor ketutup Namun jika kita telusuri ya Memang betul sebagian hape Android Muncul seperti itu itu sensor bermasalah Namun untuk di tipe ini adalah hape Xiaomi Di hape Xiaomi rata-rata Setelah penggantian LCD muncul seperti ini Itu ada mode yang aktif Nah kali ini kita akan coba atasi ya Tanpa bongkar lagi ke bagian sensor Ya Muncul seperti ini ya Jadi kalau kita klik volume atas Dia akan non aktif Untuk mode nya Nah tentunya kan sangat mengganggu ya Oke saya akan coba buka dulu Dan kebetulan ada polanya ya Saya sesuaikan dengan yang diberikan pemilik Oke ini Sudah terbuka ya Untuk di bagian menu Kita masuk ke pengaturan Ya perhatiin Saat saya coba scroll ke atas Kadang dia normal ya Namun kadang juga dia muncul seperti ini Jangan menutup area airpon Nah ini Untuk di hape Xiaomi Rata-rata Bermasalah di bagian Pengaturannya Bukan di sensornya ya Sekali lagi Jika didapati seperti ini Jangan bongkar mesin lagi Nah kita langsung masuk ke pengaturan Dan kita akan Cari di mode Saku Karena biasanya Yang model seperti ini itu Mode sakunya aktif Ya ini kita pilih ya Dan perhatiin Jika ada tulisan mode saku Aktif Kita tinggal non aktifkan Jadi sesimpel itu ya Dan gak perlu kita bongkar lagi Dan ngecek di bagian sensor Karena ternyata Hape ini tuh mode sakunya aktif Nah ini bisa jadi ya Karena pengguna Pengguna atau pemilik ya Yang mengaktifkan sebelumnya Nah ini untuk Metode ini berlaku Untuk di semua Hape Xiaomi ya Jika sobat semua Setelah penggantian LCD Muncul seperti Notif seperti itu ya Langsung saja Di pengaturan dan Non aktifkan mode sakunya Nah ini kan Setelah saya sobat scroll Dia tidak muncul lagi ya Dan ini yang jelas Ya mengganggu ya Kalau dia tuh Muncul Seperti itu Untuk di Di hape-hape Oppo ya Itu juga Sering didapati seperti ini Kalau di Oppo itu Rata-rata ya Sensornya Kalau di Xiaomi ya Di pengaturan mode sakunya Oke itu saja ya Semoga bisa dijadikan manfaat Dan terima kasih Atas supportnya selama ini Dan tetap semangat Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh